Intro Shalom, anak-anak muda Di waktu yang baik ini Saya coba ngebahas hal yang sangat-sangat penting Terkait tentang Mengapa seseorang Sulit untuk menikah Artinya setiap kali dia menjalin hubungan putus Gak lama putus Apa penyelidikan Penyebabnya Nah ini yang akan coba saya bagikan Ada tujuh alasan Mengapa seseorang sulit untuk menikah Saya percaya ini akan sangat ngebantu Memberkati teman-teman muda Sehingga Engkau boleh tahu Apa yang engkau harus perbaiki Dan apa yang perlu engkau tingkatkan Dan doa saya Engkau menemukan pasangan hidup yang terbaik Dan segera menikah Oke Tujuh alasan Mengapa seseorang sulit menikah Yang pertama Kamunya Terlalu mencari Yang sempurna Maunya yang kaya Tampan Tampan Cantik Maunya apa lagi Yang gajinya tinggi Pekerjanya bagus Maunya yang tinggi Mau yang kulitnya putih Mau yang begini Begini Terus Terus datang yang baik Tapi gajinya kecil Putus Pokoknya kamu Terlalu mencari Cari yang sempurna Dan ini yang sering Jadi masalah Terkadang Jodoh kita Ada di sekitar kita Tapi kita gak sadar Karena kita maunya Yang tinggi Sementara jodoh kita Enggak terlalu tinggi Kita maunya Yang sesama suku Ternyata jodoh kita Enggak sesama suku Ada nih Seseorang yang Suka samamu Orangnya baik Pekerja keras Jujur Dia coba berupaya dekat Sama kamu Tapi kamu Menolak mentah-mentah Karena Yang pertama Enggak tinggi Yang kedua Enggak putih Yang ketiga Enggak kaya Padahal Itu tuh jodohmu tuh Nah kamu maunya Yang tinggi Yang kaya Yang berpendidikan Yang segala macam Padahal itu Nah maksudnya saya Jangan Paksakan kriteriamu Banyak Saya ketemui Saya beritahu Banyak Saya ketemui Sepasang Suami istri Yang berhasil Pernikahan mereka Dan saya tanya Pak Jujur Istri bapak ini Termasuk Kriterianya bapak Atau Tipikalnya bapak Dia bilang Enggak Aku mau Istriku yang seperti ini Modelnya Bukan dengan Seperti sekarang ini Saya tanya juga Istrinya Bu Jujur Bapak ini Tipikalnya ibu Atau kriterianya ibu Dia bilang Enggak Aku maunya Kayak Li Apa Li 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 Minho Aku maunya Kayak Orang Korea Tapi jadinya begini Nah sekarang Mereka saling mencintai Enggak Saling mencintai Mereka bahagia Enggak Bahagia Bahkan mereka berhasil Dalam pernikahan Artinya begini Terkadang judo kita Tidak seperti kriteria kita Tapi yang kita butuhkan So saran saya Jangan cari yang sempurna Karena tidak ada yang sempurna Jangan paksakan kriteriamu Terus apa dong Yang penting Orang itu memenuhi Standar firman Tuhan Seiman Takut Tuhan Jujur Setia Kerja keras Yang penting Dia memenuhi itu Kalau dia datang Berdoa Tuhan Inikah orang yang Engkau mau aku Jadi pasanganku Kalau ini orangnya Berikan aku damai sejahtera Berikan aku sukacita Berikan aku keyakinan Nah itu baru benar Ngandalkan Tuhan Dan kalau teman-teman Mengandalkan Tuhan Tidak mengandalkan kriteriamu Saya percaya Engkau cepat akan menikah Saya percaya Engkau tidak akan menunda-nunda Kalau engkau mengandalkan Tuhan Ya Bukan mengandalkan kriteria Atau mencari yang sempurna Itu yang pertama Yang kedua Alasan mengapa Seseorang sulit Untuk menikah Maka yang kedua adalah Karakter buruk Nah karakter buruk ini juga lah Yang membuat seseorang Akhirnya ilfil Akhirnya memutuskan Untuk mundur Ada orang Tampan Tapi karakternya buruk Ada orang cantik Tapi karakternya buruk Pekerjaan bagus Gaji bagus Tapi karakternya buruk Dan ini yang buat orang mundur Nah contoh Sombong Apalagi Kasar Apalagi Pemarah Apalagi Pembohong Apalagi Tidak jelas orangnya Pokoknya karakternya buruk Pertama-tama dilihat Wih oke nih Kayaknya nih orang nih Oke banget nih Satu dua bulan dijalani Kelihatan karakternya Aduh Sombong nih orang nih Aduh Kasar nih orang nih Aduh Pembohong nih orang Ya Kamu masuk kriteria dia Kamu Dia sukai Tapi karena karaktermu Dia mundur secara perlahan-perlahan Dan ini banyak terjadi Banyak sekali terjadi So teman-teman yang nonton ini Please Perbaikilah Karaktermu Jadilah pribadi yang baik Jadilah pribadi yang menyenangkan Dan saya percaya Kalau engkau Pribadi yang menyenangkan Pribadi yang jujur Pribadi yang Apa Tidak sombong Tidak kasar Orangnya jelas Maka saya percaya Harusnya engkau Engkau gak perlu lama Engkau Segera Menemukan pasangan hidupmu Yang terbaik So Perbaiki Karakter yang buruk Saya percaya Engkau akan mendapatkan Pasangan yang terbaik Dan tidak perlu Menunda-nunda Itu yang Kedua Yang ketiga Alasan mengapa Seseorang sulit Untuk menikah Maka yang ketiga adalah Harus Atau memaksakan Harus Sesama suku Ini banyak terjadi Di suku-suku tertentu Di Indonesia ini Mereka Lebih Bahkan ada yang harus Sesama suku Jadi orang tuanya udah bilang Kamu harus sesama suku Dan ada juga yang memang Tidak aku harus menikah dengan Sesama suku-ku Padahal Khawatirnya Takutnya Jodohnya bukan Sesama suku Banyak orang menikah Beda suku Bahagia Berhasil Diberkati banyak Berarti Tuhan Menyatukan seseorang Membuat seseorang menikah Tidak harus sesama suku Ngapain kamu ngotot Sesama suku Nah kadang-kadang ini Penyebabnya Sudah ada yang Betul-betul mencintaimu Sudah ada yang betul-betul Tulus datang padamu Tapi hanya karena Dia beda suku Nah ini yang repot Sampai kapan begitu Nah itu Yang ketiga Penyebabnya Yang keempat Alasan Mengapa Seseorang sulit Untuk menikah Maka yang keempat Ini Ini sering terjadi Bosanan Ada sifat seperti ini Ada karakter seperti ini Orangnya bosanan Baru pacaran dua bulan Udah bosan Baru pacaran setahun Udah bosan Bosanan orangnya Orang begini Udahlah Repot Repot Kamu tidak akan pernah menikah Kalau begini modelnya Tidak akan pernah menikah Karena kamu akan bosanan Menikah Bahaya kamu Karena apa Baru nikah satu tahun Udah bosan So kalau kamu Tipe ke orang yang bosanan Bertobat Perbaiki karakter itu Itu sangat-sangat buruk Ya itu Salah satu penyebab Kenapa Seseorang Tidak menikah-menikah Karena bosanan Jadi masalahnya Bukan di orang sana Masalahnya Di dirinya sendiri Bosanan Itu yang keempat Yang kelima Alasan mengapa Seseorang Sulit Menikah Atau tidak Menikah-menikah Maka yang kelima adalah Sembarangan Memilih Pasangan hidup Memilih Pacar Sembarangan Yang penting Kaya Udah Oke Yang penting Cantik Oke Yang penting Duitnya banyak Pokoknya sembarangan Dia tidak peduli Karakter Dia tidak peduli Sifatnya Yang penting Ganteng Yang penting Cantik Yang penting Apa Kaya Apa yang terjadi Dimanfaatkan Dimanfaatkan Karena Dilihat Oh orang ini Cuma cari ganteng aja nih Cuma cari cantik aja Dimanfaatkan Dan tidak heran Orang yang cuman Fokusnya kepada Ganteng Cantik Dan kaya Orang ini Justru Biasanya Lama Untuk menikah Karena apa Karena sembarangan So jangan sembarangan Lebih bagus Satu kali pacaran Langsung menikah Itu keren banget tuh Daripada kamu Cari yang ganteng Udah deh Udah deh Yang penting ganteng Udah deh Yang penting kerjaan yang bagus Saya beritahu Banyak pernikahan Suaminya ganteng Istrinya cantik Tapi pisah Karena apa Kalah di karakter Banyak pernikahan Yang suaminya Pekerjanya bagus Istrinya juga Pekerjanya bagus Pisah Karena apa Kalah di karakter Ingat Membangun Satu rumah tangga Membangun Satu rumah tangga Pondasinya Bukan di Rupa Ketampan Atau kecantikan Pondasinya Bukan di uang Pondasinya Di karakter Kalau karakternya Bagus Rumah tangga Itu akan kuat Nah sekarang Mau saya Tanya Kamu kan Mau menikah Nanti Mau gak Menikah Dengan karakter Yang buruk So Kalau mau Menikah Dapatkan pasangan Yang terbaik Maka Jangan Sembarangan Memilih Pasangan hidup Utamakan Takut Tuhan Utamakan Karakter bagus Itu penting Nah kemudian Yang ke enam Alasan mengapa Seseorang Sulit Menikah Atau Lambat Menikah Maka Yang ke enam Adalah Trauma Masa lalu Jadi orang ini Punya trauma Di masa lalu Dimana Dia diputusin Dia diselingkuhin Dia dibohongin Dia jadi trauma Akibatnya apa Dia gak percaya Semua laki-laki Ada juga laki-laki Gak percaya Semua perempuan Karena apa Dibohongin Diselingkuhin Dihianatin Akibatnya Dia kecewa Kepahitan Ini juga Penyebab Kenapa Seseorang gak nikah-nikah Trauma Masa lalu Pesan saya Anak-anak mulia Yang dengar ini Tidak semua Laki-laki Seperti itu Tidak semua Wanita Seperti itu Ada wanita Yang baik Ada laki-laki Yang baik Dan saya percaya Kalau kamu yakin Dengan imanmu Maka percayalah Engkau akan mendapatkan Pasangan hidup yang terbaik So Bereskanlah Masa lalumu Bangkitlah Percayalah Engkau punya Pasangan hidup Yang terbaik Itu Yang ke-6 Yang terakhir Alasan Mengapa Seseorang Sulit Untuk menikah Dan Lama sekali Menikah Padahal udah berumur Maka yang terakhir adalah Terlalu Menuruti Maunya Orang tuanya Salah gak Menurut orang tua Tidak salah Tapi tolong Dicatat baik Ada orang tua Yang takut Akan Tuhan Tapi jangan lupa Ada orang tua Yang tidak takut Tuhan Ada orang tua Yang melanggar firman Nah sekarang Bahayanya adalah Ketika Engkau Menurutin Orang tuamu Yang tidak takut Tuhan Ada cowok Yang baik Datang sama kamu Tapi orang tuamu Mau yang kaya Ada cowok Yang baik Datang sama kamu Tapi orang tuamu Mau yang begini Dan orang tuamu Gak peduli Karakter orang itu Yang penting kaya Orang tuamu Gak peduli Yang orang itu Pernah nikah Atau belum Gak peduli dia Pokoknya kaya Ada yang begitu Itu salah satu Penyebab Banyak orang Akhirnya Gak nikah-nikah Bahkan saya punya Teman sendiri Setiap kali Dikenalkan ke papanya Papanya gak setuju Dibawa lagi nih Papanya gak setuju Papanya mau Kalau dia Enggak Apa Seorang Polisi Kalau dia gak seorang Dokter Kalau dia Seorang kapten Dia gak mau Mau yang pokoknya Yang buah Yang datang Pengusaha kecil Gak mau Yang datang Cuma kerja di bank Gak mau Pokoknya seperti ini Akhirnya apa Sepuluh dibawa Sepuluhnya ditolak Akhirnya apa Terlambat menikah Ini yang buat Banyak orang Akhirnya Lambat Sekali menikah Terlalu menuruti Kemohon orang tuanya Yang tidak takut Tuhan Apa yang harus dilakukan Berdoa sama Tuhan Kasih kejelasan orang tuamu Dan percayalah Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan So ini yang boleh Saya bagikan Anak-anak muda Ada tujuh alasan Mengapa Seseorang Sulit menikah Dan lambat sekali menikah Saya berdoa ini Memberkatimu Dan ini bisa Ngebantumu Tetap semangat Tetap antusias Hari ini Hari yang luar biasa Hari yang penuh dengan Mujizat dan berkat-berkat Tuhan God bless you